Halo guys, sebelum kita lanjutin spoilernya, ayok di follow dulu tiktok sembudi guys, buat yang nge-follow, nanti mimin fallback ya, oke, lanjut kita guys, battle through the heaven Jadi menurutmu siapa aku, kata sosok misterius itu, mendengar itu, Xiaoyan langsung tertegun dan mengerti, saya Xiaoyan, seorang murid dari pavilion Fensi yang telah melihat senior leluhur, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya Kamu Xiaoyan? Aku hanya ingin tahu siapa panah tua yang mengajarimu, tanya penjaga itu Dia adalah panah tua Zulao, jawab Xiaoyan, jadi itu sebenarnya Zutua, tapi meskipun kamu adalah muridnya, kamu masih sedikit kekurangan waktu untuk mendapatkan harta karun Jadi akan ku beritahukan kalau harta karun itu memang ada di tempat ini, namun, tahukah kamu mengapa tidak ada yang berhasil mendapatkan benda ini selama ribuan tahun, kata orang tua itu? Harta karun ini adalah adalah gulungan yang disebut teknik pedang menentang langit Teknik ini adalah serangan membunuh yang sangat kuat dan menakutkan, hanya saja teknik bertarung ini sangat aneh Saya khawatir keterampilan bertarung ini belum berhasil dikembangkan selama ribuan tahun, seharusnya menunggu seseorang untuk dimiliki Jadi apakah kamu ingin melatih keterampilan bertarung ini? Tanya lelaki tua itu Saya akan mencoba yang terbaik, jawab Xiaoyan Anak pemberani, aku sangat mengagumimu, saya harap kali ini kamu dapat meneruskan keterampilan bertarung milik pavilion untuk memindahkan langit, kata orang tua itu tersenyum Sekarang setelah kamu memutuskan, mari kita mulai Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, telapak tangannya terangkat T Dan pada saat yang sama, delapan pilar batu yang tumpul tiba-tiba meledak menjadi jejak jiwa kemarahan yang tampaknya menjadi hidup Anak kecil, saya tahu kamu masih memiliki banyak pertanyaan Tapi pertanyaan itu harus menunggu sampai kamu menyelesaikannya, jika kamu bahkan tidak bisa melewati tempat ini Maka itu cukup untuk menunjukkan bahwa kamu tidak beruntung dengan keterampilan bertarung ini, kata lelaki tua itu, di saat yang sama sosoknya menghilang Panat tua, seru Xio Yan terkejut Saat berikutnya, tepat ketika Xio Yan hendak bergerak, penghalang cahaya tiba-tiba muncul dan langsung menutupi seluruh ruangan Ini tidak bagus, seru Xio Yan terkejut saat melihat penghalang penjara yang muncul Dia mengayunkan tinjunya menghantam penghalang, namun penghalang itu nampaknya sangat keras, itu hanya bergetar Sial, penghalang apa ini? Seru Xio Yan menggerutu, namun salah satu dari delapan pilar batu tiba-tiba bergerak dan meluncur ke arahnya Melihat itu Xio Yan melepaskan telapak tangannya dan menghantam pilar batu hingga pilar batu itu kembali ke tempatnya Sementara itu Xio Yan mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya Pilar yang sangat keras, pikir Xio Yan merasakan telapaknya sedikit mati rasa Sesaat kemudian delapan pilar batu bergetar ketika cahaya putih melonjak darinya Akhirnya berubah menjadi sosok manusia batu yang benar-benar mirip dengan Xio Yan Ini, bagaimana mungkin? Seru Xio Yan terkejut Cahaya putih menyala di mata sosok itu saat dia menatap Xio Yan dan berbicara Mereka yang menginginkan harta akan mati, kata sosok itu Melihat ini, Xio Yan tidak ingin membuang waktu dan mulai menyerang dengan pedang di tangannya Namun menghadapi serangan Xio Yan yang begitu dekat, sosok itu tidak memiliki rasa takut sedikitpun Setiap serangan Xio Yan yang kuat dapat dihancurkan olehnya Melihat ini, Xio Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam Jika dia terus bertarung seperti ini, dia pasti akan kalah Karena itu dia terus menyerang dengan pedang api abadi Pedang itu mulai menyerap energi lawannya dan menemukan bahwa kekuatan sosok itu tampaknya semakin lemah Beberapa waktu kemudian semua kekuatan misterius itu telah diserap oleh pedang abadi Membuat pedang semakin menyala oleh bara abi Di saat yang sama 23 api surgawi menyelubungi pedangnya Sudah berakhir, kata Xio Yan mengayunkan pedangnya Dan sebuah bilah cahaya api tajam warna-warni meluncur dan menghantam sosok manusia batu hingga hancur Mengikuti hancurnya manusia batu, suara muncul di sekitar 8 pilar batu Anak kecil, pemahamanmu sangat bagus Langkah pertama telah diselesaikan Mengalahkan tubuh energi ini hanyalah cara pertama Rahasianya ada di pilar batu, kata suara itu perlahan menghilang Rahasia apa yang dimiliki pilar batu ini, gumam Xio Yan mengerutkan keningnya Saat Xio Yan bergumam, penguasa api abadi di punggungnya mengeluarkan benang energi Dan mengarah ke salah satu dari delapan pilar batu Xio Yan segera berjalan menuju pilar batu itu dan memeriksanya Satu cahaya emas tiba-tiba keluar dari pilar batu akhirnya berubah menjadi sebuah gulungan yang muncul dan melayang di depannya Xio Yan melihat gulungan emas yang memancarkan aura kuno menakutkan di depannya dan membukanya Matanya langsung terkunci pada huruf di dalamnya Jurus pedang menggerakkan langit Lalu Xio Yan membacanya Jurus pedang memindahkan langit adalah pedang yang menentang kekuatan langit Seseorang yang mempelajarinya akan memiliki kekuatan yang dapat menentang langit Sesaat kemudian tulisan itu menghilang Apa yang terjadi? Gumam Xio Yan terkejut Sementara Xio Yan terkejut Sosok tua itu kembali muncul Kata-kata dalam gulungan itu memang seperti itu dari awalnya Itulah alasan mengapa tidak ada yang berhasil mempelajarinya selama ribuan tahun Namun sepertinya itu adalah takdirmu Kata sosok itu Xio Yan merenung sejenak sebelum pikiran melintas di benaknya Api emas melonjak di jarinya saat dia mulai membakar gulungan itu Di depan tatapan sosok tua yang nampak tertegun Saat dibakar api suci Gulungan nampak bergetar ketika cahaya emas keluar dan menembak masuk ke dahi Xio Yan Di saat yang sama Xio Yan merasakan jiwanya muncul di sebuah gurun pasir yang sangat luas Tempat apa ini? Pikir Xio Yan? Di saat Xio Yan bingung Satu sosok tua ilusi muncul dengan suaranya yang bergema Setelah menunggu ribuan tahun Akhirnya aku bertemu dengan orang yang ditakdirkan Kata sosok tua itu Xio Yan terkejut saat melihat sosok tua ilusi yang muncul Seorang Douksian Ia segera menangkupkan tangannya dan berbicara dengan hormat Saya telah melihat senior Douksian Kata Xio Yan dengan hormat Tidak buruk, anak kecil yang sopan Kamu memiliki api suci Dan juga seorang alkemis bukan? Kata Su Ying menatap Xio Yan sambil mengusap janggutnya dan tersenyum Apakah senior ini adalah pencipta pedang langit ini? Tanya Xio Yan Benar, itu adalah kebanggaan yang mulia Douksian ini Kata sosok tua itu tersenyum sebelum melanjutkan Tidak banyak waktu tersisa Karena itu saya akan segera mengajarimu Jangan mempermalukan jurus ini di masa depan Kata sosok itu Terima kasih senior Kata Xio Yan menangkupkan tangannya Sosok itu tersenyum Jarinya menyentuh dahinya membuat cahaya putih muncul sebelum melesat masuk ke dahi Xio Yan Saat berikutnya Dibenak Xio Yan Dipenuhi sejumlah besar gerakan-gerakan yang terus mengalir masuk Dengan cepat Xio Yan menyerapnya dan mulai mengingatnya Sementara Xio Yan mengingat gerakan-gerakan itu 27 hari berlalu dalam sekejap 7 orang yang memasuki bagian terdalam pavilion 6 di antaranya telah berhasil meningkatkan kekuatannya Mengapa Xio Yan belum keluar? Apakah dia terjebak di dalam? Pikir Lingsuan Xio Yan Kamu harus berhasil Kamu telah berjanji untuk membuatkan pil obat untukku Pikir Kinshin dengan khawatir Xio Yan ini Apakah terjadi sesuatu? Jika dia masih tidak keluar dalam waktu sebulan Aku akan mengambil tindakan Kata Xiong Yuan Sementara itu di alam misterius Xio Yan mulai memahami jurus pedang menentang langit Setelah menangkupkan tangannya ke arah sosok tua yang menghilang Tubuhnya menjadi sebuah bayangan saat melesat ke depan Saat semua orang berpikir sesuatu terjadi pada Xio Yan Muying tiba-tiba merasakan aura yang akrab Dia telah kembali Gumam Muying merasa lega Suara percakapan muncul Seseorang keluar Napas ini adalah Xio Yan Sepertinya dia lebih kuat daripada sebelumnya Seru Lingsuan terkejut Aku harap orang ini berhasil Jika tidak Itu akan mengecewakan saya saat kami bertarung Pikir Xio Yan Sesaat kemudian gerbang batu terbuka Dan Xio Yan muncul di hadapan semua orang Mu Suzi dan Xiong Yuan segera datang ke sampingnya Xio Yan apa kamu berhasil? Tanya Mu Suzi penuh harapan Untungnya aku berhasil Kata Xio Yan tersenyum tipis Apa? Kamu benar-benar berhasil? Seru Xiong Yuan begitu terkejut Bagaimanapun selama ini belum pernah ada yang pernah berhasil Jadi Xiong Yuan sangat senang mendengarnya Kamu benar-benar berhasil? Seru Mu Suzi tercengang Itu memang benar wakil ketua Kata Xiong Yuan mengangguk Suara percakapan yang penuh ketidakpercayaan Segera menyebar ke sekitarnya Apa? Xiong Yuan ini benar-benar berhasil? Dia ini hanyalah monster? Mereka tahu bahwa Sejak pendirian pavilion Tidak ada yang berhasil memecahkan Rahasia keterampilan bertarung itu Namun Xiong Yuan sebenarnya mengatakan bahwa dia telah berhasil Itu benar-benar pemecahan rekor Panatuamu Mengapa begitu banyak orang di sini? Tanya Xiong Yuan terkejut Itu karena kamu telah menjadi sesuatu yang penting Kata Mu Suzi Sesuatu yang penting Apa maksudnya? Tanya Xiong Yuan dengan bingung Mu Suzi tertawa ringan sebelum menjawab Itu terutama karena pavilion kita memiliki aturan tidak tertulis Siapapun yang memasuki lantai 4 pavilion diizinkan untuk menantang seseorang yang berhasil Jadi mereka ingin menantangmu Kata Mu Suzi tersenyum Satu suara tiba-tiba terdengar Panatuamu Karena acara pavilion langit sudah berakhir Saya pikir kami harus menantang Xiong Yuan Kata seorang pria muda Mu Suzi mendengar itu dan tidak membantah Lagipula Hal semacam ini telah menjadi aturan tidak tertulis Dan tidak baik bagi Mu Suzi untuk campur tangan lebih banyak Xiong Yuan Kamu juga bisa menolak Kata Mu Suzi Xiong Yuan Di depan begitu banyak orang Kamu mengatakan telah berhasil Jika kamu mundur Saya khawatir ada banyak ejekan yang menerpamu Kata seorang pria lainnya Xiong Yuan hanya santai saat mendengar itu Sesaat kemudian suara yang keluar dari mulutnya langsung mengejutkan semua orang Karena kamu semua berkumpul disini hari ini Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan Kalian semua bisa maju dan serang bersama Kata Xiong Yuan dengan santai Apa? Kamu terlalu sombong? Seru banyak orang terkejut Karena dia mengatakan itu Ayo serang bersama Teriak beberapa orang segera melesat ke arah Xiong Yuan Hei, Xiong Yuan Apa kamu butuh bantuan? Tanya Mu Ying Tidak perlu Aku masih bisa menghadapinya Kata Xiong Yuan Meskipun ratusan murid menyerangnya Namun kebanyakan dari mereka hanya berada di tahap awal dou di bintang 6 Selama beberapa murid yang kuat lainnya tidak menyerang bersama Hal itu kan menjadi sedikit lebih mudah Aku akan menghadapinya Kata Wang Chen Dia sangat tidak senang dengan senyum Xiong Yuan Namun tepat ketika Wang Chen hendak bertindak Suara Zhu Yuan langsung menghentikannya Tidak perlu bertindak Ada apa? Tanya Wang Chen terkejut Dia jelas mengenal watak Zhu Yuan yang agak angku ini Karena Xiong Yuan ini tidak mudah dihadapi Kata Zhu Yuan dengan datar Dia bisa merasakan kekuatan besar yang tersembunyi di tubuh Xiong Yuan Kekuatan seperti itu tidak diragukan lagi jauh lebih kuat Daripada ketika dia memasuki pavilion langit sebelumnya Bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Tanya Ling Xuan Terlepas dari apakah Xiong Yuan berhasil atau tidak Kekuatan jiwa orang ini saja mungkin lebih baik daripada beberapa panah tua kita Kata Zhu Yuan dengan serius Ini tidak mungkin Seru Wang Chen tidak percaya ketika mendengar itu Jika saya tidak salah Kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat kaisar yang belum pernah terjadi sebelumnya Kata Zhu Yuan Apa tingkat kaisar? Ini lelucon apa? Seru Wang Cheng tercengang Sesaat kemudian ruang di lapangan terbuka di mana Xiong Yuan berdiri nampak berfluktuasi Ketika pedang api abadi di tangannya mengeluarkan cahaya putih yang membawa tekanan menyapu sekitarnya Seruan terkejut segera muncul di lapangan itu Apakah itu teknik bertarung yang berhasil dia dapatkan? Jangan takut Ayo serang bersama Jangan beri dia kesempatan untuk melawan Teriak beberapa orang Segera sekelompok orang menyerbu ke arah Xiong Yuan Menghadapi begitu banyak serangan yang datang Xiong Yuan nampak tak bergeming Langkah pertama pedang menentang langit Gumam Xiong Yuan Saat berikutnya Bayangan raksasa yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari pedang Mengikuti munculnya bayangan raksasa ini Banyak orang hanya merasa pikiran mereka sekejap membeku Langit menjadi gelap Dan kekuatan besar bergegas menuju ke mereka Ayo mundur Teriak banyak orang dengan wajah pucat Pada saat ini Ratusan orang mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan Xiong Yuan itu memang benar Jika serangan pada tingkat ini jatuh pada mereka Akibatnya tak terbayangkan Melihat itu Xiong Yuan menarik kembali serangannya Dan kemudian bayangan besar berubah menjadi aliran cahaya Yang kembali memasuki pedang api abadi dan suasana langsung menjadi sunyi Aku tidak pernah membayangkan akan melihat teknik pedang ini mendapatkan kembali cahayanya Dalam hidupku Guma Musuzi tertegun Sesaat kemudian beberapa seruan segera menyebar ke sekitarnya Kakak senior Kami mengakuinya Selamat kakak senior Xiong Baiklah Xiong Karena masalahnya sudah selesai Mari kita kembali Dalam beberapa bulan Runtuhan akan dibuka Dan itu akan menjadi batu loncatan terakhir bagimu untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte Katamu Suzi tertawa senang Xiong hanya tersenyum dan mengangguk Xiong hendak pergi ketika suara terdengar Tunggu Xiong menoleh dan melihat Zuyuan menatapnya Zuyuan Apalagi yang akan kamu lakukan Katamu Suzi mengerutkan keningnya Jika orang lain mengatakannya saat ini Dia harus memberinya pelajaran Tapi Zuyuan ini berbeda Dia saat ini adalah kedua yang terkuat di antara murid istana bumi Selain itu dia adalah Dou di bintang tujuh setengah langkah Panatuamu Saya tidak punya sesuatu yang penting Hanya saja saya baru-baru ini mempelajari harta istana bumi Ada rumor bahwa istana kemanusiaan adalah harta dari tiga kelas surga Bumi dan manusia Istana bumi menempati urutan pertama Saya hanya ingin mengatakan itu Kata Zuyuan maju selangkah Zuyuan Jangan main-main Kamu dou di bintang tujuh Bukankah memalukan untuk mengatakannya Katamu Suzi langsung marah Zuyuan Omong kosong Hal semacam ini secara alami akan menjadi kenyataan di masa depan Sekarang kamu mengatakannya Itu akan menjadi masalah Kata Xiong Yuan dengan agak marah Bagaimanapun seseorang yang berani membahas harta istana manusia akan membawa masalah Melihat Zuyuan yang tidak puas Xiong Yuan angkat bicara Panah tuamu Biarkan aku mencobanya Kata Xiong Yuan Tidak Belum waktunya Aku memiliki tanggung jawab untuk menghentikan beberapa masalah yang tidak perlu untukmu Katamu Suzi langsung mendengus Zuyuan nampak tersenyum tipis saat mendengar itu Panah tuamu Jangan khawatir Hanya aku dan Xiong Yuan Kata Zuyuan Xiong Yuan yang mendengar itu langsung berkata Karena kamu ingin membuktikan mana lebih kuat dan lebih lemah Maka saya juga ingin membuktikan kelas mana lebih kuat Kelasku atau kelasmu Kata Xiong Yuan dengan keras Seruan terkejut segera muncul saat suara Xiong Yuan terdengar Xiong Yuan ini terlalu sombong Kakak Zuyuan saat ini adalah yang terkuat di kelas bumi Meskipun Xiong Yuan telah menguasai harta pavilion Dia akan menderita Hei, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu Bukankah kamu melihat nyala api di pedang Xiong Yuan? Cahaya itu bahkan Zuyuan tidak dapat meremehkan Sementara itu wajah Ling Suan juga berubah Zuyuan ini, apa dia mencari masalah? Kata Ling Suan Lupakan saja Kakak senior kedua Zuyuan punya rencananya sendiri Dia tidak akan sembrono Kata Wu Meng Saat ini, tatapan Zuyuan terkunci pada Xiong Yuan sebelum menjawab Kalau begitu aku akan melakukan apa yang kamu inginkan Kata Zuyuan sedikit menyeringai Karena kalian berdua telah memutuskan Maka kami tidak akan berbicara lebih banyak Ingat, jangan sampai saling membunuh Kata Mu Suzi Saat berikutnya, sebelum semua orang bisa bereaksi Xiong Yuan dan Mu Suzi melambaikan tangan mereka Dan Doci penghalang segera menutupi tempat Xiong dan Zuyuan berada Setelah penghalang muncul Keduanya segera keluar dari tempat itu Dan mundur agak jauh Aku berharap pertarungan ini akan menarik Kata Zuyuan Doci yang kuat segera melonjak di tubuhnya Pada awal pertempuran Xiong melepaskan dua teknik pertahanan diri Dengan penampilan tubuh abadi emas dan kaisarian Tubuh emas abadi Nyala api aneh ini Kamu memiliki banyak rahasia di tubuhmu Seru Zuyuan terkejut Xiong secara alami Tidak punya waktu untuk berbicara Omong kosong dengan Zuyuan Jadi dia mengambil inisiatif Untuk menyerang langsung dengan sikap cepat Saat menggunakan pedang penghancur langit tujuh lapis Serangan yang bagus Tapi tidak ada gunanya bagiku Kata Zuyuan Dia melambaikan tangannya Dan pilar Doci yang kuat segera memantulkan serangan Xiong Memang layak menjadi dou di bintang tujuh Seranganku sebenarnya tidak mampu melukaimu Kata Xiong Sesaat kemudian langkah kedua dan ketiga Pedang penghancur langit menebas ke arah Zuyuan Setelah beberapa saat Zuyuan menyadari ada sesuatu yang salah Dengan serangan Xiong yang datang bertubi Api yang menyilaukan di seluruh tubuhnya Mulai mengalir untuk menghadapi serangan Xiong Melihat Zuyuan mampu memblokir serangannya Xiong mulai mengubah serangannya Dan kekuatan api suci tiba-tiba muncul Menyebabkan suhu di sekitar meningkat tajam Pedang memindahkan langit Gumam Xiong memegang pedang api abadi di tangannya Apakah ini teknik pedang langit itu? Hanya fluktuasinya saja sudah cukup mencapai tingkat ini Pikir Zuyuan menyipitkan matanya saat melihat api mengerikan yang melonjak di pedang Xiong Saat berikutnya Telapak tangan Zuyuan tiba-tiba meledak menjadi warna perunggu yang aneh Dan kekuatan di telapak tangannya sudah cukup untuk menghancurkan segalanya Kekuatan alam liar, teriak Zuyuan Segera telapak tangan besar yang menakutkan meluncur ke arah Xiong Melihat itu Xiong sedikit menyipitkan matanya Serangan itu nampaknya cukup kuat Tapi itu tidak terlalu berguna bagiku Aku memiliki api sucian, pikir Xiong Setelah itu dia mengayunkan pedangnya dan bilah pedang tajam melesat ke arah Zuyuan Dalam sekejap kedua kekuatan yang dasyat saling bertabrakan di langit Menyebabkan ledakan keras dan kejutan energi yang kuat menyebar ke sekitarnya Sesaat kemudian ruangan itu menjadi stabil kembali memperlihatkan kedua sosok Penampilan Zuyuan agak menyedihkan Bajunya sedikit robek dan ada jejak darah di sudut mulutnya Xiong, kamu sangat kuat Kamu memenangkan pertarungan ini Kata Zuyuan menggelengkan kepalanya Aku hanya beruntung Kata Xiong tersenyum tipis Apa? Ini sudah berakhir Serumuk Suzi dan Xiong Yuan terkejut Karena ini masalahnya Maka saya mengumumkan bahwa Xiong adalah orang nomor satu di antara para murid pavilion Fensiang Kata Mu Suzi dengan suaranya yang bergema Karena masalah ini sudah selesai Mari kita semua kembali Setelah beberapa bulan Berita tentang reruntuhan akan keluar Kata Xiong Yuan Saat semua orang bubar Mu Suzi dan Xiong Yuan muncul di samping Xiong Kamu terus memberiku kejutan Katamu Suzi menepuk bahu Xiong Baiklah, ayo kita pergi Kata Xiong Yuan Sementara itu Xiong Yuan datang ke samping Yiwa Kakak laki-laki Apa kamu baik-baik saja? Tanya Yiwa Aku baik-baik saja Kata Xiong Dia melihat Yiwa dan terkejut Aku belum melihatmu selama beberapa hari Dan kekuatanmu sedang menunjukkan tanda-tanda untuk menerobos Kata Xiong Kata Xiong tersenyum Menerobosnya agak sulit Jadi aku hanya bisa menggantungkan harapanku pada reruntuhan kali ini Kata Yiwa mengacungkan tinjunya Xiong Selamat Kata Ling Suan tersenyum Xiong Kamu benar-benar hebat bisa memiliki kekuatan jiwa tingkat kaisar Kata Qin Xin tersenyum Oh ya Aku sudah menyiapkan semua bahan obat yang kamu butuhkan Dan itu akan tiba dalam beberapa hari Kata Qin Xin tersenyum Tidak masalah Kamu bisa menemukan saya kapan saja Aku akan selalu berada di wuzu untuk pembukaan reruntuhan Kata Xiong Kalau begitu aku pulang dulu Kata Qin Xin tersenyum Xiong mengangguk Saat Qin Xin pergi Mu Ying bertanya pada Xiong Kamu membantu Qin Xin apa? Tanya Mu Ying Bukan apa-apa Hanya memperbaiki pil obat Kata Xiong 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 Kamu mengalahkan Zhu Yuan Pengaruhmu kali ini akan menyebar di pavilion Fen Xiang selama beberapa hari Kata Mu Feng mengacungkan jempolnya Menjelang malam Nampak Zhu Lao dan Mu Suzi mengobrol Xiong telah menang Sepertinya pavilion kita beruntung kali ini Sudah waktunya untuk kembali ke puncak kejayaan Kata Mu Suzi tersenyum senang Zhu Lao mengusap janggutnya dan tersenyum Zhu Tua, apa yang sebaiknya kita lakukan selanjutnya Kata Mu Suzi Tidak ada banyak waktu tersisa sampai reruntuhan dibuka Dalam beberapa bulan terakhir Saya khawatir para ahli dari sekte super akan bertindak bersama-sama menguasai reruntuhan Kata Zhu Lao Sementara itu di tempat lain Nampak Xiong dan Yiwa sedang mengobrol Kakak, kekuatanku saat ini telah mencapai tingkat sempurna dou di bintang 8 Tapi ada yang aneh Tidak peduli bagaimana aku memikirkan cara Aku tidak bisa menembus dou di bintang 9 Tapi setelah aku keluar dari pavilion langit Aku mulai mengerti Kalau aku masih membutuhkan satu hal penting Kata Yiwa Apa itu? Tanya Xiong terkejut Api inti Yin yang Kata Yiwa Api inti Yin yang Seru Xiong terkejut Itu adalah api yang membutuhkan gabungan kekuatan Yin yang dari dua dou di bintang 9 dan 8 Gumam Xiong Kakak, bagaimana? Tanya Yiwa dengan penuh harap Api ini terlalu langka Tapi jangan khawatir Aku akan membantumu Kata Xiong Yiwa dengan senang mengangguk saat mendengar itu Di satu ruangan Nampak Xiong dan Qin Xin sedang berdua Xiong, aku sudah menyiapkan bahan obat Kapan kita akan mulai? Tanya Qin Xin Tunggu aku menerobos Aku bisa merasakan kekuatan jiwa saat ini akan membuat terobosan Jadi itu akan memakan waktu Kata Xiong sambil tersenyum Apa rencanamu? Tanya Qin Xin Sepertinya aku harus pergi ke asosiasi alkemis di kota Xuanling Itu akan sulit di tempat lain Kata Xiong Tapi kota Xuanling penuh dengan bahaya Bukankah masih ada tempat lain yang lebih bagus? Kata Qin Xin Dimana itu? Tanya Xiong Apa kamu lupa bahwa di pavilion Fensiang kita juga ada ruang pemurnian obat? Kata Qin Xin tersenyum Iya benar Bagaimana aku bisa melupakan ini? Seru Xiong terkejut Ayo pergi Para senior disana akan sangat senang menyambutmu Kata Qin Xin Beberapa saat kemudian keduanya tiba di ruang pemurnian Mereka bertemu dua orang disana Qin Xin Kenapa kamu ada disini? Tanya seorang lelaki tua dengan heran Orang tua di depannya adalah Ye Meng Wakil pemilik ruang Sedangkan gadis di belakangnya adalah Fu Yao Yang juga memiliki kekuatan jiwa yang kuat Aku disini kali ini terutama untuknya Kata Qin Xin menoleh ke Xiong Dia Apa yang ingin dia lakukan? Meskipun orang ini telah mendapatkan harta di pavilion Tapi ruang saya tidak sebanding dengan lainnya Kata Ye Meng Senior Saya disini terutama untuk menerobos peringkat 2 kaisar alkemis tahap akhir Jadi saya datang kesini untuk mencari bantuan Kata Xiong sambil tersenyum Alkemis tingkat 2 kaisar Kekuatan jiwamu telah mencapai tingkat seorang kaisar Seru Ye Meng terkejut Bagaimana? Apakah saya boleh menggunakan ruang itu? Tanya Xiong Boleh dengan syarat kamu mau menjadi muridku Kata Ye Meng tersenyum Satu suara tua yang marah tiba-tiba terdengar Orang tua Ye Meng Apa kamu lupa bahwa Xiong ini adalah murid terbaik pavilion Fensiang? Tindakanmu ini cukup memalukan Kata Zulao yang suaranya bergema Orang tua itu terkejut saat mendengar suara Zulao Aku cuma bercanda Kalau begitu kamu boleh menggunakannya selama kamu mengalahkan muridku dalam hal memperbaiki pil obat Dia sekarang adalah kaisar tingkat pertama Meskipun kekuatan jiwanya tidak sekuat milikmu Dia mungkin tidak akan kalah darimu Kata Ye Meng Apakah yang senior maksudkan adalah dia? Kata Xiong melihat wanita di belakang Ye Meng Gadis ini mengenakan gaun biru yang menonjolkan sosoknya yang indah Xiong, wanita ini namanya Fuyao Dia adalah alkemis yang paling berbakat di tempat ini Kata Qin Xin Halo, namaku Fuyao Aku berharap bisa bersaing secara jujur denganmu Kata Fuyao maju beberapa langkah dan mengulurkan tangannya ke Xiong, namun wajahnya nampak sedikit dingin Xiong menjabat tangan Fuyao, dan tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk telapak tangannya Api emas segera naik dan langsung bertemu dengan hawa dingin Api emas itu segera menyerang Fuyao menyebabkan suhu panas mulai menyerang Fuyao dan perlahan menarik tangannya Baiklah sudah cukup saling mengenal, sekarang kalian berdua masuklah ke dalam Kata Ye Meng Keduanya tiba di satu ruangan besar pemurnian, dan Fuyao tiba-tiba memikirkan sesuatu Terlalu membosankan untuk membuat pil obat, bagaimana kalau kita bertarung dengan kekuatan jiwa, kata Fuyao Tidak masalah, jawab Xiong dengan santai Kalau begitu berhati-hatilah, aku akan mulai menyerang, jika kamu tidak bisa menahan seranganku, maka kamu akan kalah, kata Fuyao Saat berikutnya, kekuatan jiwa Fuyao tiba-tiba melonjak dan menyerang ke arah Xiong Di hadapan serangan Fuyao, Xiong tetap tenang, kekuatan jiwanya langsung bertemu dengan serangan Fuyao Menyebabkan Fuyao mundur dua langkah, sementara Xiong tidak terjadi apa-apa Itu sangat kuat, seru Fuyao terkejut dalam hatinya Ini belum selesai, kata Fuyao kembali menyerang Namun tidak peduli betapa kuat dia menyerang, serangan itu selalu bisa dihentikan Xiong satu per satu Waktu di dalam terus berlalu, sementara Qin Xin dan Ye Meng menunggu di luar Beberapa waktu kemudian pintu terbuka Ketika Ye Meng melihat Fuyao, dia menemukan wajah Fuyao yang kusam Sementara Xiong nampak tersenyum, dia tahu kalau Xiong telah menang Xiong ikuti aku, aku akan membawamu ke tempat pemurnian, kata Ye Meng tersenyum Singkat cerita lima hari berlalu dan Xiong akhirnya keluar dari ruangan Xiong apa kamu berhasil, tanya Qin Xin segera bertanya Iya, aku berhasil, kata Xiong mengangguk Anak muda Xiong, kamu benar-benar lihai, itu benar Xiong, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu, kata Ye Meng Apa itu, tanya Xiong, bawalah Fuyao bersamu keruntuhan Meskipun dia tidak sekuat kamu, tapi dia juga seorang alkemis, kata Ye Meng Xiong merenung sejenak dan menjawab Baiklah, tapi dia harus mendengarkanku Kalau tidak aku tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di sana, kata Xiong Ye Meng langsung menjadi senang saat mendengar itu Jangan khawatir, aku akan mengatakan padanya hal itu, kata Ye Meng tersenyum Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya See you and ciao Sub indo by broth3rmax